ini bisa share screen share screen saya belum bisa share screen saya belum bisa share screen bisa dimimpin dulu kemudian sejauh ini saya memantau di lingkungan saya disini, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatra dan ketika saya berbicara ngobrol tentang kesempatan mereka bisa mendapatkan beasiswa, ternyata itu ada beberapa peluang yang sebenarnya bisa kita dapatkan bisa dari skill kita dalam mencari beasiswa atau juga dari kerjasama yang dilakukan oleh kampus kita nanti saya coba sedikit mengungkapkan bagaimana ini bisa kita capai meskipun kita punya bahasa Inggris yang minim kemudian kemampuan menulis yang minim komunikasi bahasa Inggris mungkin yang juga minim yang serba minim-minimnya itu sebenarnya ada peluang yang bisa kita dapatkan asal kita tahu selanya bisa share screen sudah ya sudah share screen sudah ya oh enggak ini saya share sendiri saya share sendiri saya menyebut ini sebagai ngopi ngopi ngobrol perjalanan kuliah di Jepang beasiswa dan muslim life nah jadi mungkin sedikit bercerita bahwa saya sebenarnya mencari beasiswa itu semenjak 2018 2019 2020 saya cari-cari gitu saya apply gagal apply gagal ya kamu coba aja gitu trial and error kemudian saya teringat bahwa sensei saya pernah ngundang dulu pada saat saya masih sekolah S2 ya kira kamu mau sekolah S2 enggak S3 enggak pada saat itu saya tahu bahwa sensei itu tidak punya beasiswa yang full gitu ya padahal saya sudah menikah jadi saya pikir ah nanti ajalah S3 waktu itu saya belum jadi dosen jadi belum perlu penting-penting amat lah S3 gitu jadi saya pikir yaudah nanti ajalah gitu ya maaf sensei saya mau pulang dulu alasan saya enggak boleh sama orang tua waktu itu begitu pulang telah menolak tawaran sensei waktu itu sensei ngasih beasiswa juga tapi harusnya agak kecil sekitar 5 ke 7 juga gitu kalau wilayah Jepang segitu sebenarnya kecil S3 karena kita diminta dituntut untuk publikasi dua paper dengan kualitas yang bagus jadi butuh fokus penelitian yang ekstra dibanding dengan S2 jadi saya milih pulang kemudian maaf moderator ini kita dikasih waktu berapa lama ya sampai jam berapa sayang sebelum agak jauh Mbak Nur Kakak Nur sampai jam berapa nah kemudian saya pulang kemudian saya cari lagi beasiswa LPDP kemudian lokal beasiswa dan ternyata enggak banyak yang nyantau nah ini sedikit pengalaman di pendidikan saya saya orang selumit tepatnya Tarakan Tengah yang hari ini habis pilkada pilek kemudian saya juga lulus dari Samirono Yogyakarta SMP Negeri 4 ini mungkin kenal ya SMA Negeri 1 Tarakan ini Bu Doris mungkin tahu juga nih kemudian saya S1 di Kehutanan Unmul sama Rinda dan S2 nya di Givi University kemudian S3 juga melanjutkan Givi University kemudian saat ini saya itu orang sebenarnya suka organisasi suka bergerak suka membantu ya sebisa yang kita bisa lakukan sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain kalau tidak bisa bantu banyak orang ya bantu 1 orang kalau tidak bisa 1 orang minimal jangan merusak nah hari ini saya bergerak di PPG bersama dengan teman-teman disini kurang lebih sekitar 59 orang kemudian disini juga ada namanya keluarga muslim Indonesia dan ada muslim student association nah ini organisasi baru yang akan kami gagas untuk menggerakkan dakwah di tikungan kampus Givi terus sedikit bercerita saya curiga teman-teman gak tau dimana Givi nah ini Givi itu kalau di tanda merahnya itu dia di tengah itu bagian Cubu area namanya kalau kita prefekturnya prefektur Givi Cubu itu kelompoknya kelompok kayak Kalimantan ada tengah timur barat selatan sama utara nah ini dia wilayahnya wilayah Cubu tengah apa menjadi ikon dari kota Gifu nah ini Gifu Castle itu Gifu Castlenya di atas rata-rata yang saya pernah temui memang Castle itu di wilayah Jepang ada yang di bawah ada yang di atas kalau di wilayah perbukitan dia selalu berada di atas karena biasanya mudah untuk ngontrol waktu perang dulu jadi bisa diketahui dimana pergerakan sejauh yang saya ketahui kemudian ini adalah dari dekat Castlenya nah gitu jadi ini dulu merupakan tempat kekaisaran di Gifu dan ini salah satu ikon di kota Gifu dan ini adalah view yang dari atas kota Gifu jadi kalau kita perhatikan itu dia biasanya agak lurus-lurus jalan-jalannya kecuali yang mengikuti kontur dari topografi baik dari sungai ataupun perbukitan jadi jalan-jalan di Jepang itu rata-rata gak belok sana belok sini kalau misalkan kita dari bawah gunung kampung 6 itu gunung amal sampai ke amal itu kan belok sana belok sini nah disini rata-rata dia datar dan lurus dan banyak terowongan ini salah satu teknologi yang perlu patut kita tirulah di Indonesia jadi gak naik atas gunung naik turun gunung tapi kita bisa tembus bukit nah perkenalan sedikit tentang PPGifu teman-teman bisa mengunjungi website kami saat ini kami sedang membangun website yang berisikan tentang terutama tentang profil kami ada struktur pengurus kemudian ada publikasi kegiatan-kegiatan kami selama periode PPGifu kemudian ada galeri foto kegiatan-kegiatan kami dan juga biasiswa nah disini ada biasiswa lokal yang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa extraordinary itu yang berkebutuhan khusus gitu kalau misalkan memang ini gak bisa ini gak bisa ini agak lebih mudah jadi nanti bisa diakses kemudian itu ada kontak kami dari PPGifu untuk melayani kawan-kawan yang mungkin ingin bertanya ingin datang kesini atau ingin bantuan untuk hal-hal yang berkaitan dengan wilayah di Gifu kami juga ada instagram misalkan dikunjungi saat ini kami punya 300 postingan bagi kegiatan maupun ungkapan-ungkapan yang lain kemudian bisa di-follow kami masih miskin followers 1630 mungkin bisa di-follow dan itulah kegiatan-kegiatan yang ada di kami silahkan bisa dikunjungi betul ya mas Andika mas Andika kesini ya mas Andika ini tentu kita akan bertanya di awal mengapa banyak orang memilih Jepang padahal masih banyak pilihan lain sebenarnya dewasa ini saya berdiskusi dengan beberapa mahasiswa disini mereka mengungkapkan cukup berbeda tidak memilih Jepang kebanyakan ya di negara mereka mereka lebih memilih Eropa Amerika dan Australia mungkin hal-hal yang berkaitan dengan biaya jauh lebih murah berkaitan dengan ada biaya apa namanya kampus-kampus yang memberikan gratis beasiswa tapi itu ternyata di Jepang juga ada nanti saya coba menggap nah sebelumnya saya ingin coba ini keterusan nah ini 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 suara saya cukup jelas kan ya Mas Andika cukup jelas Pak cukup jelas Pak oke oke ini data terkini pelajar internasional di wilayah Jepang ini berasal dari studi In Japan Go GP jadi fenomenanya di tahun 2022 ini pas ke pandemi ya jumlah pelajar internasional itu lebih dari seribu lima ratus seratus empat ribu pelajar seratus empat ribu pelajar internasional diterbagi dalam beberapa bidang atau pendaftaran tapi ini masih pendaftaran saja ya gitu ternyata S2 dan S3 itu cukup tinggi begitu juga dengan sarjana namun sarjana ini biasanya banyakan dari China kalau S2 S3 itu kebanyakan dari Indonesia kita tidak banyak yang diambil sarjana yang pertama itu diakibatkan oleh bahasa karena S1 itu jarang ada yang internasional S1 itu rata-rata dia murni bahasa Jepang jadi untuk bisa masuk kelas sarjana minimal kita itu punya sertifikat N3 atau N2 karena kita harus paham kanji jadi gak mudah jadi perlu diinformasikan bahwa N1 itu yang terbaik nah kemudian N6 itu yang paling rendah dari sertifikat bahasa Jepang nah sekarang kita lihat pelajar di perusahaan negara China itu yang paling tinggi kemudian diikuti Vietnam, Nepal dan Korea Selatan nah Indonesia data terbaru yaitu 5.700 itu pelajarnya khusus pelajar tapi di negara Jepang itu ada sekitar 70.000 orang Indonesia di wilayah Jepang baik dari bisnismen kemudian dari orang yang bisnis ya orang bisnis yang magang yang training macam-macam termasuk yang bekerja yang susi itu beribu-ribu bahkan ada yang memang datang ke sini kemudian ada yang gak pulang datang ke sini sebagai turis gak pulang kerja tapi ini jangan ditiru itu perlu kurang baik nah tapi sebagian dari pelajar ini dia punya beasiswa untuk S2 dan S3 dan sebagian yang lain dia biaya mandiri nah mengapa di Jepang bagi saya poin penting adalah dakwah nah ini karena audiensnya adalah teman-teman imam ya dikaitan mahasiswa masjid mahasiswa masjid Universitas Borna Tarakan bagi saya memilih Jepang adalah pertama adalah perjalanan dakwah karena dakwah harus dilakukan dimana saja apalagi di wilayah Jepang kita tidak mungkin bisa menyebarkan hidayah di sini tapi kita bisa berupaya ikhtiar untuk berbagi cerita termasuk membawa saudara-saudara kita yang sudah banyak membantu kita Jepang ini sangat banyak membantu kita apalagi di bidang teknologi di bidang pertenakan pertanian itu banyak hanya saja kita harus sebaliknya membantu mereka untuk tidak hanya tinggal di dunia ini tapi juga tinggal di surga nanti nah ini perjalanan yang berbeda bagi saya di sekolah di sini yang kedua tentu Jepang memiliki sekitar lebih dari lima puluh berapa lima belas lima belas universitas terbaik di dunia gitu nah bedanya dengan Indonesia Indonesia hanya tiga lima gitu yang masuk lima ratus besar ya nah kemudian pendidikan di Jepang itu antara universitas satu dengan universitas yang lain ketimpangannya tidak terlalu jauh gitu baik dari segi kualitas pendidikannya pengajarnya infrastrukturnya kemudian kemudian kualitas pengajarnya itu tidak terlalu jauh gitu sehingga antara kampus satu dengan kampus yang lain itu masih bisa apple to apple gitu nah kalau Indonesia kan agak agak timpang nih yang baik yang misalkan wilayah perkotaan Jawa misalkan masuk ke wilayah perpula-pula yang lain itu kan agak timpang pendidikan nah beda dengan Jepang dia bisa sama rata bahkan penghidupan mereka WMR kalau hitungan kita antara kota besar dengan kota kecil Tokyo dengan Okinawa itu selisihnya hanya 20 berapa tidak jauh kali lipat 2 atau 5 kali lipat saja nah kalau di Indonesia itu bisa berkali-kali lipat nah ini ini yang mendorong kita untuk belajar ke tempat-tempat yang mungkin daerah-daerahnya lebih bagus pendidikannya kemudian yang ketiga adalah budaya yang tidak hidup disiplin memang tidak hidup disiplin itu jarak kita dapati nah salah satunya di Jepang ini kita terpaksa untuk hidup disiplin tidak mungkin sensei sudah datang kita baru datang tidak mungkin kita terpaksa disini dipaksa tapi biasanya pulang ke Indonesia itu kembali lagi kembali lupa lagi kemudian nah disini di Jepang saya temui ada beberapa banyak bantuan keuangan ya bagi yang jomblo dia biasanya dia dapat bantuan per bulan eh enggak enggak per bulan per tahun rasanya waktu itu ada apalagi masa covid-covid ini ada yang dapat 10 juta entah dulu ada yang dapat 15 juta apa di awal-awal covid gitu nah sekarang ini yang baru-baru ini ada 7 juta bantuan gitu untuk keluarga lebih besar lagi keluarga itu bantuan keuangannya per bulan per bulan per bulan itu ada 3 juta jadi kalau dikumpulin mereka bayarnya per 3 bulan atau 4-4 bulan itu sekitar 15 juta akhirnya gitu tapi itu tergantung dengan jumlah anak juga jumlah anak kalau anaknya di bawah 1 tahun dapat bantuan sekitar 2 juta per 3 bulan gitu jadi bantuan-bantuan itu banyak juga kesempatan kerja terbuka lebar sekali disini dan kompetisinya tidak ada ordal gak ada orang dalam jadi kesempatan kerja terbuka yang lebar sekali bahkan kita bisa dapat kerja sebelum kita lulus itu yang berbeda di Jepang jadi kita bisa mendapatkan tempat kerja sebelum sertifikat kita bisa terima hanya kita mengandalkan nilai dan juga bukti bahwa kita aktif kuliah gitu aja kualitas hidup zaman ditanya retention life di Jepang itu jauh lebih tinggi dari negara yang lain jumlah penduduk hidup di atas 100 tahun itu yang paling tinggi di antara negara-negara yang lain karena memang makanan pola hidup kualitas hidup mereka terjaga bahkan disini sebagian dari masyarakat Indonesia minum air itu berasal dari kran jadi ada kran-kran yang warnanya biru ada tanda warna biru itu bisa diminum bisa diminum dari kran langsung kita kalau kran-kran di rumah masih mikir-mikir ini berapa persen kapuratnya jadi gak mungkin kita minum kalau disini kita bisa minum langsung dan itu berlaku untuk seluruh Jepang gak pilih-pilih mana wilayahnya dan yang lebih hebatnya lagi mereka mengaktifkan apa namanya mengaktifkan itu apa potensi sumber daya alam di sekitarnya kalau di tempat kami di Gifu ini ada sungai negara namanya yang tadi kita lihat sungai besar di depan Gifu Castle itu sungai negara yang menjadi sumber air minum bagi masyarakat Gifu gitu kemudian besiswa sangat banyak nanti akan saya coba share banyak sekali besiswa saya pun sampai bingung ini presentasi yang mana besiswa banyak sekali jadi saya sebenarnya berkeinginan untuk mengajak kawan-kawan itu bisa datang ke Jepang dengan mungkin cara yang berbeda dari kebanyakan karena kalau kebanyakan itu kan ya daftar besiswa kemudian dapat besiswa ke sekolah tapi itu kalau misalkan dia punya qualified yang sesuai dengan yang diharapkan tapi kalau nggak punya qualified gimana dong nah itu kan jadi tangan nah saat ini kondisi kita adalah ingin melanjutkan studi kejenjang pasca sarjana ini karena di hadapan saya kan teman-teman S1 ya kemudian mungkin ada yang mungkin mau lanjut sekolah S3 gitu ya melanjutkan studi kejenjang pasca sarjana kemudian mengikuti student action program atau short term study jadi kan teman-teman juga yang ingin pengen berkunjung gitu kan tapi nggak mungkin dia sendiri nih masih beasiswa nih gimana carinya gitu ya kemudian umurnya sebenarnya diharapkan sebenarnya di bawah 35 tahun atau di bawah 40 tahun bagaimana yang di atas 35 tahun nah itu ada beberapa beasiswa-beasiswa pilihan yang memang menyediakan beasiswa di atas 35 tahun kemudian kita warga Indonesia jadi ada beberapa beasiswa itu yang hanya untuk orang Indonesia hanya untuk S atau South S Asia kayak gitu atau untuk wilayah warga negara mana gitu ada kemudian bukan anggota militer atau orang sipil yang bekerja sebagai instansi militer kemudian posisi saat ini berada di Indonesia kemudian memilih yang beasiswanya penuh nah ini kalau beasiswanya penuh memang ada beberapa aja yang saya akan sampaikan tapi ada juga beasiswa-beasiswa yang tidak penuh gitu tapi ini yang maksud saya yang akan kita jadi apa namanya jadi pilihan yang mungkin bisa kita referensi untuk bisa jadi ada yang utama kita tidak bisa lolos nah ini pilihan ini bisa jadi pilihan gitu nah saya mengambil referensi ini dari JASO ini Scholarship International Student in Japan ini berasal dari studi in Japan dan Japan Student Service Organization ini pamflet atau kitab orang-orang yang ingin cari beasiswa di Jepang gitu tapi cakupan beasiswanya ada tiga yang ada cakupan beasiswa sumber pembiayaan dan bentuk pembiayaan ada beasiswa penuh ada beasiswa parsial gitu penuh ini ya semua dibiayain parsial ini ya yang setahun aja ada yang 6 bulan juga aja ada kemudian sumber pembiayaannya dari mana nah di template ini ada dari pemerintah pihak swasta atau donor internasional komunitas atau yayasan perusahaan kemudian juga dari bisnis perguruan tinggi nah ini adalah bentuk-bentuk pembiayaannya ini adalah jenis-jenis bisnis bisnis saja ini yang akan saya bahas dari template ini dari scholarship for international student in japan ini versi terbaru 2023-2024 sebenarnya menarik untuk bisa dibahas nanti setelah ini teman-teman sudah mulai ada gambaran silahkan nanti dibuka sendiri dan mencari sesuai dengan kebutuhan masing-masing nah di dalam template ini terbagi menjadi lima isi yang pertama adalah Japanese government Mambu Kagaguso ini Max Scholarship ini bisniswa utama yang ada di yang ada di Jepang yang berasal dari pemerintah kementerian kebudayaan dan olahraga dan teknologi di Jepang kemudian ada ada JASO kemudian ada dari local government dan international association ada dari private foundation dan study in japan for applicant residing abroad yang berasal dari luar negeri dan ini yang cukup besar yang poin 5 ini biasanya-biasanya yang cukup besar tapi memang ada syarat-syarat khususnya gitu nah di dalam poin pertama disini kita perlu tahu bagaimana cara membacanya gitu gitu jadi dari dokumen ini ada cara bacanya nah yang pertama adalah gitu kolom bagian bagian sebelah ini mau saya kelihatan gak ini oke ini yang pertama ini oke name notification alamat ini qualified-nya itu qualified-nya itu DM itu artinya master kemudian D itu doktoral ada batasan umurnya kemudian ada permintaan negaranya ada permintaan negaranya ada design school in Japan ada bidang yang diinginkannya kemudian ada berapa jumlah batasan biayanya kebutuhan visa pelajarnya persyaratan khusus kemudian kemudian berapa yang akan didapatkan dalam satu bulan kemudian berapa lama perhidupan pembelajarannya kemudian seleksinya apa saja interview kemudian diberikan seberapa lama selama 12 bulan dan begitu nah tapi ini ini sederhana nanti kita bisa pelajari lebih nah ini adalah beasiswa-beasiswa yang banyak berterbak ber sorry sorry ini beasiswa-beasiswa yang biasa sering muncul di sekitaran Jepang tapi ini seringkali susah untuk didapat karena pesaingnya banyak tapi nanti saya coba carikan yang sederhana dan lebih mudah nah ini ini adalah mambusul yang pertama ini beasiswa pemerintah Jepang yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan biaya studi biaya hidup dan tanpa ikatan dinas ini yang sangat beruntung nah ini syarat umumnya adalah mahasiswa yang sudah lulus S1 dan sebagai pelajar atau peneliti pelajar research student kemudian syarat umum keduanya adalah minimal sekolahnya 2 tahun jadi di Jepang ini jarang ada yang lulus 1,5 tahun karena memang kebutuhan 2 tahun itu sebenarnya saya lihat sih kebutuhan dari sensei untuk mendapatkan data jadi jarang ada yang 1,5 tahun saya belum pernah dengar minimal 2 tahun pun lebih dari 2 tahun pun jarang biasanya lebih dari 2 tahun itu karena mahasiswanya malas atau senseinya sakit hati jadi mahasiswanya gak diurusin ya gitu-gitulah kasus biasanya ada kasusnya tapi rata-rata 2 tahun jarang ada yang lebih dari 2 tahun karena tuntutan untuk S2 itu tidak berat di Jepang cukup dia menunjukkan progress report setiap bulan dan mengikuti kegiatan laboratori itu sudah cukup apa yang diminta sensei dikasih apa yang diinginkan sensei dituruti itu sudah cukup kemudian selesai S2 beruntungnya dari max ini adalah bisa lanjut selanjut S3 dan lebih beruntungnya lagi selesai materi yang diselesaikan di S2 itu bisa dijadikan publikasi di S3 nah itu beruntungnya yang sekolah lanjut S2 ke S3 sehingga tempuh masa studinya menjadi 5 tahun 2 tahun S2 3 tahun S3 rata-rata S3 itu 3 tahun yang lebih cepat ada tapi bisa ditumpak pakai jari minimal 2,5 tahun kalau yang lebih dari 3 tahun ya baru-baru ini cukup cukup banyak tapi ada tapi nggak banyak gitu lah ada tapi nggak banyak oke kemudian S3 di Jepang dia hitungannya seperti research apa study by research gitu doctoral by research jadi dia punya kelas juga cuman nggak sebanyak kalau kita di Indonesia 1 atau 2 semester gitu ya 1 tahun datang bermateri kalau di Jepang nggak dia materi 1 semester saja itu pun tidak full 16 pertemuan mungkin hanya 8 pertemuan gitu dan itu biasanya dirapel dihitungannya dalam 3 minggu jadi sepertinya studi S3 di Jepang kelihatannya kelihatannya emang lebih mudah tapi tingkat stressnya ya nggak stress stress amat sih sebenarnya kalau misalkan kita apa namanya melalui dengan dengan tenang dengan sabar ikhlas insyaallah akan berlalu karena target 2 paper itu untuk dalam 3 tahun harusnya bisa tapi kalau dikerjain dengan lebih tekun mungkin bisa lebih awal gitu ya kemudian Max ini dikenal dengan U2U dan G2G nah ini sebenarnya saya pengen sebenarnya agak lebih detail dalam membahas U2U dan G2G ini cuman slide yang lebih kayaknya ah iya kayaknya nih nah kita masuk disini aja ya langsung ya U2U mana G2G itu yang mana gitu ya nah nih di U2U G2G dulu G2G itu adalah government by government G-nya tuh G government gitu nah itu biasanya melalui proses yang ini yang satu ini melalui embassy nah ini cukup sulit mengapa? karena saingannya bisa sampai 3.000 orang 3.000 orang yang dibutuhkan biasanya kurang dari 10 orang gitu ini seringkali yang banyak orang gagal disini kalau kita melalui G2G saya pernah coba ini masuk melalui embassy embassy yang ada di website embassy japan ya yang ada di indonesia saya apply gak mudah ya pasti gagal lah gitu ya pasti gagal dan saya ketemu sama orang-orang yang lolos G2G di jepang Donnie itu memang ya orang-orang pilihan lah ya kayaknya pintar-pintar gitu nah saya tidak melalui proses ini untuk mendapatkan next saya tidak melalui proses ini untuk mendapatkan next saya melalui proses yang ini gitu ini melalui ini kurang lebih sama nih ini melalui proses U2U university to university orang bilang sering bilang recommendation atau hasil rekomendasi dari kepercayaan atau orang yang dipercaya oleh sensei mengirimkan mahasiswa gitu jadi disini kita foreign applicant kemudian kita biasanya berada di sebuah universitas ini bisa tidak bisa bangasiswa bisa dosen bisa staff kalau mau gitu ya karena orang Jepang gak 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 begitu memperdulikan siapa yang akan statusnya apa di Indonesia yang akan menjadi mahasiswa dia nanti tapi yang penting si sensei ini perlu bahwa dia bisa mengerjakan penelitian nanti itu aja sebenarnya pun datang kesini dengan ilmu yang berbeda gak masalah dia akan meminta kita belajar untuk mengerjakan penelitian dia hari disini gitu aja jadi jangan takut bilang wah bidangku beda atau wah ini ilmu baru itu harus dipajari memang gitu dan saya menemukan beberapa mahasiswa teman saya yang berada disana gitu berada dalam kondisi wah ini di Indonesia belajarnya ini kesini kok bidangnya begini nah itu saya temui meskipun bidangnya berbeda tapi dia struggle untuk bisa mau mengimbangi lah minimal dan jarang ada yang saya temui selalu yang ya pasti bisa bertahan dan lulus gitu nah kemudian U2U ini salah satu kuncinya adalah kepercayaan jadi dosen-dosen ya sorry masis alumni yang sudah lulus itu kan akan menjadi dosen akan menjadi dosen ini tulisan saya kelihatan gak kelihatan kan ya ya alumni akan menjadi dosen nah dosen ini dia akan punya relasi dalam riset gitu berlanjut dan punya relasi untuk riset nah dalam risetnya ini dia membutuhkan advance ini bener ya advance ya gimana nih advance gitu ya jadi dia membutuhkan penelitian yang lebih lebih baik dari kampus dia nah itu yang dibutuhkan adalah kampus di Jepang gitu ini sering saya temui dosen-dosen yang ada di Indonesia yang kalau misalkan alat di Indonesia gak ada dia kirim sampel ke Jepang atau misalkan kalau dia lagi boring capek di Indonesia dia berangkat ke Jepang untuk riset gitu itu dosen-dosen saya yang ada di one mall salah satunya Profesor Enos sering bilang sama saya grah saya kalau capek di Indonesia jenuh saya minta aja tiket sama Shimizu Sensei itu dibelikan dia saya berangkat ke Jepang sebulan nah sebenarnya kepercayaan itu kita bisa bangun gitu nah kalau sudah bisa dibangun kemudian diikuti dengan yang kedua ini MOU gitu orang Jepang ini dia suka yang pasti-pasti aja dulu yang jalannya aja dulu gitu MOU pertama dibangun melalui MOU antar laboratori nah ini saya mengundang sebenarnya dosen-dosen di UBT atau dosen-dosen yang di kampus lain untuk mau meluangkan apa ya waktunya untuk mencari dosen-dosen yang punya bidang sama di kampus mana aja di Jepang atau minimal yang ada di GIFU jadi saya bisa bantu untuk komunikasikan langsung kalau misalkan mau bangun MOU untuk melakukan publikasi bersama itu adalah kunci pertama untuk bisa datang untuk bisa mengirim mahasiswa ke Jepang gitu saya menemui rata-rata prosesnya sama prosesnya sama yang pertama adalah membangun tulisan bersama minimal satu kemudian nanti dia akan mempercaya sama kita kemudian mengundang kita datang tapi memang modalnya agak besar paling mal kita bisa mengunjungi dia sekali atau dua kali di Jepang untuk membuat mereka itu yakin bahwa kita itu memang serius untuk melakukan jalan komunikasi saya sudah saya sudah sampaikan ini ke beberapa orang di kampus UBT untuk membangun ini tapi ya mungkin kesibukan administrasi dan lain-lain dalam pekerjaan di UBT sehingga ini terlupakan tapi ini kembali saya mengundang lagi kalau misalkan ada saya akan bantu untuk mengkomunikasikan di sini dan itu beberapa di sini kodarullahnya itu sensei saya itu adalah dekan nah jadi akses untuk menuju dekan dan komunikasi itu jauh lebih mudah gitu tapi sampai akhir Maret kita ke pensiur gitu nah jadi kita ingin sebenarnya kampus-kampus yang tidak hanya di wilayah Jawa tapi bahkan di luar Jawa itu juga bisa berkomunikasi langsung dan punya akses menuju kampus-kampus di luar negeri gitu karena kampus di luar negeri ini saya tidak bilang dia lebih bagus tapi atmosfer risetnya itu saya lihat bagus sekali gitu jadi di kampus Jepang ini polanya sama polanya sama yang pertama dia punya progress report yang itu berkala tapi progress reportnya itu dalam bentuk bukan dalam bentuk tesis dia dalam bentuk lembaran yang berisi hasil pekerjaan selama satu minggu terakhir dua minggu terakhir atau satu bulan terakhir itu progress report kemudian pola yang kedua yang sama adalah mereka punya kegiatan bedah jurnal itu laboratori semua sama bedah jurnalnya ini dilakukan seminggu sekali dengan orang yang berbeda dalam tiap minggunya gitu kemudian yang ketiga pola yang sama adalah mereka punya kedekatan apa namanya emosional sama sensei nya jadi antar sensei itu ya ini tipe-tipenya berbeda-beda kan disini antar sensei itu saya tidak punya rasa yang takut tidak punya rasa apa ya sungkan untuk bertanya kemudian hanya saja kita yang takut wah ini aku hari ini kerjain apa mau lapor apa gak ada kita yang takut karena kita gak kerjain apa-apa gitu kan gitu dan itu polanya sama semua dan itu yang ingin kita coba bangun di Indonesia terutama di lingkungan labor saya di UBT saya pernah coba di awal-awal semester ketika saya masuk pertama kali jadi dosen setahun dua tahun aman tahun ketiga mulai berkurang tahun keempat hilang sudah gak ada lagi mahasiswa yang udah jurnal jadi ini ada poin-poin bagus yang bisa kita aplikasikan nah ini poin kedua tadi yang pertama tadi kita struggle untuk mencari sensei kemudian yang kedua kita melalui proses MOU ini poin kedua bagus ini sangat worth it bisa kita kerjakan karena mungkin biayanya di awal mahal tapi kualitas apa namanya selanjutnya akan banyak pertukaran pelajar pengiriman dosen atau mahasiswa untuk punya degree master atau doktor di kesini kemudian yang ketiga yang bisa kita lalui adalah kalau di Jepang ini kita melalui proses MOU antar Fakultas dan kemudian diikuti dan kemudian diikuti dengan universitas jarang ada yang bisa langsung ke universitas langsung itu cukup sulit karena mereka biasanya minta ini apa namanya bukti awal lah bahwa kita akan melakukan kerjasama yang berkelanjutan nah biasanya itu diawali dengan tadi percayaan satu sama sensei kemudian MOU antar laboratori kemudian naik ke MOU antar fakultas kemudian naik ke universitas biasanya umumnya gitu dan di kampus saya di GIFU ini ada sekitar 4 kampus mungkin ada Andalas ada Bung Hatta ada Ulas Negeri Padang ada WNS itu yang intens yang intens itu ada 4 itu yang yang swingnya yang sayap-sayapnya ada UNMUL ada IPB ada UGM ada UMY itu kampus-kampus yang kadang ngirim kadang nggak kadang datang kadang nggak tapi kalau yang 4 tadi di awal itu intens sekali dan saya ngeliat polanya kurang lebih proses-proses tadi itu yang kepercayaan itu sama semua prosesnya dan bahkan sense-nya itu berdatang setiap bulan setiap tahun tadi saya tanya makanya sampai jam berapa masih lama nih mohon maaf Pak kisah berapa 5 menit Pak aduh masih banyak nih oke saya coba saya wingkas ya jadi ini moin penting sekali disini bagaimana kita bisa kemudian yang kedua adalah jasso ini jasso ini prosesnya ini syaratnya dulu nanti syaratnya kita akan bedah tapi anyway ini adalah beasiswa untuk student x 8 hari sampai 1 tahun kemudian dia bisa diakses oleh semuanya dan ini punya motivasi yang kuat untuk mengenai pelajaran di Jepang dan ini adalah satu contoh bahwa jasso mengirimkan apa namanya undangan misalkan ke Universitas ini Universitas apa nih tadi rasanya saya sudah nah ini jasso korsif ini ke Universitas Toyohasi Universitas Toyohasi dia kirim undangan ke Toyohasi kemudian Toyohasi membukanya gitu membukanya kemudian Toyohasi karena dia memberikan syarat khusus untuk memberikan apa namanya untuk me filter jumlah pendaftar jadi dia buat available for dua kandidat gitu-gitu jadi jasso ini dia punya peluang khusus gitu nah itu kurang lebih sekitar 48 ribu per bulan gitu dan aplikannya itu sebanyak 6 ribu nih 6 ribu ini 6 ribu orang masih banyak sekali kita bisa mengakses ini kemudian ini adalah prosesnya jadi jasso itu mengirimkan mengirimkan rekomendasi ke sekolahnya ke kampusnya kemudian sekolahnya mempublikasikan ke international student kemudian international student mengirimkan aplikasi ke sekolah tadi tadi yang diumumkan sama Toyohasi tadi kemudian setelah diseleksi sama sekolahnya dia mengirimkan nama-namanya ke jasso nah jasso memberikan notifikasi yang mana saja diterima kemudian nanti beasiswanya dikirimkan ke international student jadi ini adalah cara yang berbeda sorry sumber yang berbeda yang bisa kita akses nah gitu kemudian ini jasso nah ini ini scholarship study in japan for applicant residing abort ini untuk kita-kita yang berada di Indonesia ingin mengakses beasiswa yang berada di Jepang ini satu contohnya adalah nama beasiswanya adalah impact scholarship kemudian ini adalah alamatnya emailnya untuk kita bisa akses sorry akses ini ya kemudian yang mereka terima adalah R ini research student M ini master degree kemudian umurnya di bawah 30 tahun gitu ini jadi kawan-kawan yang baru lulus fresh graduate bisa akses ini kemudian khusus Indonesia bidangnya apa natural size dan teknologi ini bisa masuk pertanian MIPA kalau di kampus UBT ya ada pertanian perikanan kemudian biologi apalagi kimia matematika kesehatan kesehatan keperawatan dan yang berkita dengan natural science dan teknologi teknik teknik apalagi teknik ini banyak sekali kemudian prestisius university graduates GPA nya more than 3 GPA more than 3 tidak susah kan kemudian full tuition fee ini travel academic meetings rival money round trip tiket dan mendapatkan beasiswa untuk bahasa Jepang kelas bahasa Jepang kurang lebih selama kurang lebih 6 bulan sampai 32 bulan kurang lebih 2 tahun 2 tahun 2 tahun 3 tahun S3 bisa S2 S3 kemudian ini periode pendaftarannya kurang lebih Agustus sampai 1 Oktober ini seleksi nya Dini ini interview Dini dokumen maksimum selama 3 tahun 3 ini 3 years gitu nah jadi sangat mudah sekali untuk bisa kita bisa dapatkan kemudian oke saya hapus dulu sedikit lagi nah ini adalah next selection seleksi dokumen seleksi dokumen pertama umumnya mereka melakukan seleksi dokumen itu di bulan Desember sampai Januari kemudian sepertangan Januari disubmit nanti setelah diumumkan akan ada ujian tertulis ini sebenarnya jarang ada tapi mungkin dalam bentuk ini apa namanya kita menuliskan proposal penelitian kita dokumen-dokumen itu juga bidang kita apa kemudian apa yang kita akan rencana kerjakan apa yang menjadi tertarik kebaruan akan kita bawa itu ada disana ujian tertulis tapi bukan berarti masuk ruangan kemudian ini soalnya kerjakan bukan tapi kita diminta untuk mengerjak apa mengirimkan interest apa document of interest lah gitu ya kemudian wawancara ini saya melalui dengan zoom jadi dua kali April dan Juli kemudian nanti kita kita lulus kita akan mendapatkan LOE letter of acceptance yang kemudian itu akan kita gunakan untuk mengajukan tugas belajar mengajukan berbagai hal untuk kebutuhan transfer kita dari Indonesia ke Jepang nah ini bidang bidang pekerja apa bidang bidang pembelajaran kita at least kita punya kesamaan lah ya kesamaan dengan bidang yang akan kita tuju tapi anyway field of the study ini believe or not meskipun berbeda ketika sensei yang suka dia akan tetap terima cuma kita akan diminta untuk menyesuaikan nanti gitu itu tadi yang saya bilang bidangnya beda di Indonesia kemudian dikirim ke Jepang dengan bidangnya berbeda jadi harus menyesuaikan lebih cepat nah itu nationality paling tidak dia punya apa namanya relationship antara Indonesia Jepang karena kita Indonesia kurang lebih sudah 70an tahun lebih kerjasama jadi no problem kemudian umur paling tidak itu di bawah 35 tahun kemudian academic background sudah lulusan satu nah kita diminta memang untuk belajar bahasa Jepang betul tapi tidak harus tapi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan ilmu yang banyak di Jepang saya sarankan memang harus bisa belajar bahasa Jepang ya sekedar membaca katakan Hiragana oke dan bisa komunikasi nah yang agak sulit itu adalah ketika dosen itu menjelaskan pelajaran atau teman yang sedang presentasi penelitian karena agak susah kita memahaminya kalau perkecakapan sehari-hari mungkin bisa lah ya kamu sudah makan belum bisa lah ya tapi kalau soal penelitian itu ada kosa kata yang berbeda yang harus kita pelajari juga jadi ya butuh pelajaran belajar bahasa Jepang karena saya mendapatkan nasihat dari prof profesor di Amerika dia bilang saya dulu S2 S3 di Jepang jadi orang Jepang itu transfer ilmunya tidak menggunakan bahasa Inggris dia transfer ilmunya menggunakan bahasa Jepang jadi kalau mau bisa lebih banyak mendapatkan ilmu dari Jepang belajar bahasa Jepang kemudian serap ilmunya nah saya sejauh ini bahasa Jepang saya masih N2 kalau orang bilang Nani oke yang terakhir kita ini skip aja nah ini adalah referensi yang saya dapatkan cuman di kolom ini saya ingin menjelaskan sedikit sepertikan saya waktu kurang lebih 3 menit ini saya ingin menjelaskan sedikit disini oke ini saya punya 3 lingkaran oke disini saya beri nama pelajar disini saya kasih kampus disini saya kasih oke beasiswa oke sedikit saja saya ingin sampaikan bahwa pelajar yang diada di Indonesia dia kalau mau datang ke Jepang atau belajar mendapat beasiswa di Jepang caranya ada banyak yang pertama misalkan disini pelajarnya mencari beasiswa oke nanti ketika dia dapat beasiswa nanti beasiswanya akan menghubungi kampusnya gitu ini biasanya yang tadi U2U G2G sorry beasiswa max yang G2G ini G G2G sorry G2G nah kalau yang new to you ini pelajarnya ke kampus kita kasih warna beda ini pelajarnya ke kampus nanti kampusnya mencarikan beasiswa ini biasanya recommendation gitu nah sisi lain yang agak berbeda adalah teman-teman cari kampusnya juga cari beasiswanya nah ini agak beda nih kampusnya cari misalkan ke GIFU dapat LOE cari beasiswanya beasiswanya masukkan LOE-nya ke beasiswa gitu ini beasiswanya bukan cuma ada di Jepang tapi juga ada di Indonesia kayak LPDP dan lain-lain gitu gitu nah ini ada banyak cara sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa baik dari kampusnya atau dari beasiswa beasiswa independen dan biasanya kampus-kampus itu punya beasiswa yang tersedia untuk mereka ini saya informasi sedikit di GIFU itu mungkin di kampus-kampus lain ada ada namanya Menjo Menjo ini free tuition fee karena kalau kita sebutnya sebagai masyarakat miskin kekurangan biaya gitu kan nah itu bisa kita dapatkan untuk mahasiswa Indonesia kebanyakan kemudian mereka memilih untuk mendapatkan biaya hidup dengan kerja paruak disini ada beberapa mahasiswa itu begitu sebagian ya sebutlah 30% mahasiswa kita itu rata-rata berjuangnya demikian dia datang ke Jepang tanpa beasiswa dia masuk kurang lebih tapi dengan LOE dengan pegang bahwa dia akan diterima sama sensei-nya dia datang dia dengan jaminan di Menjo tadi tanpa beasiswa dia datang saja ke Jepang kemudian dia cari partai job di sekitaran kampus itu kalau misalkan kita bisa mendapatkan kurang lebih 6 juta dalam sebulan itu cukup untuk orang single gitu nah pelajar-pelajar yang mungkin punya semangat yang kuat dalam mencari pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri bisa menggunakan cara ini kalau misalkan tidak punya kemampuan untuk memenuhi requirement yang tinggi dari cara-cara beasiswa kayak misalkan Tufel harus 550 atau misalkan IPK minimal 3,5 itu kan berat-berat semua kalau misalkan punya keterbatasan cara-cara ini bisa untuk dilakukan tapi ingat bahwa kita sekali layar titik terkembang semangat cita-cita itu kita kibarkan jangan pernah putus asa menjadah-wajadah mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf atas waktu yang kelebihan demikian mohon maaf atas-atas perkataan yang mungkin kurang berkenan mungkin disini ada senior-senior saya atau disini mungkin ada dosen-dosen yang mungkin mendengar juga mohon maaf bila mana ada kata yang kurang baik dan bagi mahasiswa yang mendengar semoga ini bisa memberikan manfaat dan kita bisa diskusi lebih banyak entah nanti misalkan di pertanyaan atau di luar ini insyaallah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak salat egra atas materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman semua terkait materi yang bapak sampaikan nah bagi teman-teman semua yang tertarik dengan beasiswa kali ini dan ingin sekali ke Jepang bisa cari-cari terkait beasiswa kali ini mohon izin bapak untuk kali ini langsung sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya saya persilakan untuk raise hand atau chat di kolom komentar saya batasi tiga orang penanya ayo teman-teman materi saat ini luar biasa sekali loh rugi kalau nggak bertanya atau mau Andika duluan Andika dulu presentasi sekalian ya jadi di tempat kami di Gifu University ini kita punya ini saya izin ya kalau misalkan boleh saya bisa share share screen lagi sorry Gifu oke izin sambil menunggu para penanya saya izin share share tentang website kami jadi di website kami ini ini kelihatan ya website kami ini ada kolom beasiswa ada beasiswa AGP ada BIWEL dan UKSAS nah ini kalau dibuka pertama AGP ini Advanced Global Program dari Gifu University untuk mahasiswa dokter dan master di bidang graduate school of engineering di bidang graduate school of engineering dan engineering of application applied by Koka Science ini pegabungan antara engineering dan pertanian nah mereka memberikan apa biaya pendidikan biaya ujian biaya pendaftaran biaya SPP tahunan dan gratis semuanya gratis kemudian mendapatkan uang bulanan sekitar 48 ribu yen ini sekitar 5 juta per bulan 5 juta per bulan kelasnya menggunakan bahasa Inggris ini bagus banget karena biasanya S2 itu dulu ya itu ikut reguler campur sama bahasa Jepang jadi agak susah kemudian kesempatan melakukan intersim atau magang ke perusahaan Jepang kurang lebih satu minggu gitu satu minggu atau tujuh hari nah ini bidang-bidangnya ada life science ada medical chemistry applied chemistry molecular life science kemudian civil employment hampir semuanya mereka buka sebenarnya sebenarnya semuanya buka-buka cuman teman-teman silahkan meluangkan waktu untuk membuka website GIFU laboratory apa aja yang ada atau sederhananya gini teman-teman bidang apa kemudian cari jurnalnya yang penulisnya adalah orang kampus GIFU gitu atau kampus tujuan yang teman-teman inginkan kemudian kirim email sama dia seperti kurang lebih menceritakan tentang kesamaan penelitian atau dan diimbuhkan dengan keterbaruan yang ingin teman-teman dapatkan itu sehingga pasti akan sangat tertarik mereka ini sebenarnya bukan kekurangan orang pintar tapi mereka ini sebenarnya membutuhkan gagasan ide-ide besar dari para pelajar keterbaruan itu mereka sangat kejar itu mereka sangat nanti-nanti kan nah ini yang saya bilang tadi syarat mengikuti bisniswa ini adalah asal universitas asal yang menjalin kerjasama dengan GIFU University ini dia MU level universitas ada Andalas Lampung IPB WNS 11 Maret MU level fakultas ada Ines Bungkulu Brawijaya Bung Hatta ITB UNP UII nah ini UII juga nih sudah tadi ketinggalan kemudian kampus-kampus ini yang mereka buka mereka buka ini kampus ini nah makanya tadi saya bilang saya mengundang selesai dari UBT untuk bisa tergabung dalam MOU-UMU seperti ini karena ini akan mengudahkan melancarkan banyak mesis-mesis dari UBT untuk bisa dikirim ke sini gitu gitu kemudian ini beasiswa EGP kemudian beasiswa BWL ini beda lagi nah ini Basin Water Environmental Leaders ini lebih banyak ke bidang das gitu daerah aliran sungai gitu nah ini nih terutama banyak daerah sungai kualitas air sumber daya air irigasi ekosistem dan apa nih dihadapi negara Asia dan Afrika ini teman-teman dari biologi atau dari perikanan bisa masuk di sini nih gitu teman-teman saya penelitian-penelitian ini berkaitan dengan ini gitu bantuan beasiswa bebasan pembebasan penuh dari biaya masuk dan uang kuliah nah ini tadi saya bilang bahwa mereka akan memberikan bebas biaya kuliah tapi untuk biaya hidup hanya diberikan selama 6 bulan saja 6 bulan nah ini banyak dialami sama teman-teman kami di sini tapi karena mereka semangat untuk mendapat pendidikan yang bagus atau pendidikan di Jepang sehingga mereka memilih untuk partai job tapi saya menyarankan untuk memilih partai-partai job yang tidak melampaui batas dalam konteks ini maksud saya adalah misalkan tempat-tempat yang tidak dilarang oleh agama apa itu tidak menjual babi tidak menjual alkohol kemudian tidak ada barang-barang haram di dalam tempat penjualan tersebut itu lebih diutamakan jangan bekerja di sana pilihlah tempat-tempat kerja yang bisa minimal bisa sholat karena tempat di Jepang ini sholat tidak semudah yang kita bayangkan untuk bekerja seperti Indonesia di saat jam kerja itu untuk izin sholat itu memang agak sulit tapi ketika kita bisa menyampaikannya dengan baik insya Allah bukan diberikan izin tapi sebaiknya memilih tempat kerja yang memang memperbolehkan sholat dan tidak ada barang haram di dalamnya kita masih bisa milih nah ini jurusan yang ditawarkan Civil Environmental Engineering Energy Engineering Bakal Protection Science dokumen yang harus diserahkan sebenarnya tidak begitu rumit formulir aplikasi salinan ijazah gelar sarjana salin transkrip akademik itu kan IPK gitu kemudian laporan skor kuasa Inggris ini tidak ada batasan biasanya tapi karena kampus kita ini menyeleksi mereka memberikan batasan misalkan ya minimal 500 tapi kalau misalkan tidak ada yang daftar kemudian ada satu yang daftar akhirnya dengan nilai 450 itu akan diterima juga karena Jepang ini tidak mempercayaratkan terlalu tinggi untuk bahasa Inggris karena mereka juga menyadari bahasa Inggris mereka juga lemah dan bahasa Inggris bukan mother language bukan bahasa utama jadi mereka tidak memperlukan salah satu sarat dikat kesehatan ini hal yang wajar dan ini bisa kita dapatkan dari muskesmas atau rumah sakit nah ini ada linknya disini silahkan teman-teman buka kemudian beasiswa uksas ini biasanya untuk beasiswa S3 United Graduate School of Agricultural Science saya berada disini sekarang di bawah uksas ini nah beasiswa unggulan dari uksas ini dia melalui Mambuso melalui rekomendasi universitas U2U gitu gitu ini yang saya yang saya dapatkan dari proses U2U saya bisa dapat ini cerita sedikit sebelum masuk sebelum masuk ke Andika saya cerita sedikit jadi ini mungkin bisa buat pengalaman teman-teman yang ada di UNP atau teman-teman yang ada di Padang kampus-kampus yang punya lulusan Jepang dosen-dosennya itu kalau bisa didekatin dosennya kalau mau sekolah luar negeri ya kemudian sensei-nya itu diminta apa tanyakan ada gak link untuk ke Jepang gitu nah saya sebenarnya saya tidak saya tidak menawarkan diri tapi saya ditawarkan sama Profesor Harlinda namanya dari Fakultas Kehutanan Universitas Melawarman saya dulu S1 disana saya ditawari sama beliau untuk sekolah S2 emang awalnya saya berada di kampus itu setelah lulus saya masih ada berada di kampus itu kurang lebih satu tahun saya sebenarnya tidak ada kebayang untuk sekolah luar negeri saya cuman ngapain ya habis lulus ya jadi saya bantu dosen saya selama setahun itu kemudian beliau menawarkan saya untuk sekolah S2 ya saya karena mungkin gak ada kerjaan juga gak ada kerjaan karena masih kerja-kerja di lab akhirnya saya iakan aja saya ikut seleksi saya berangkat selama satu bulan sebagai student researcher meneliti pelajar kemudian pulang dan mendapatkan bahwa saya diterima S2 nah itu awal saya bisa sekolah S2 apa sekolah di Jepak tapi seleksi waktu itu gak begitu ketat ada dua orang Indonesia satu dari IPB sebenarnya kalau anak itu mau dia bisa sekolah juga cuman dia gak mau waktu itu yang anak IPB itu namanya Firdaus Muhammad Firdaus nah itu ini bisa dikontak disini saya beberapa kali share juga informasi tentang bisnis dari Uksas ke teman-teman dosen jadi bisa diakses juga link yang sudah saya pernah berikan itu akan ada terus setiap tahunnya jangan khawatir nah kemudian yang terakhir ini nah ini ini bisnis ini 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 for school program ini for international program study for Japan ini dapat disini nah ini ini kontennya ini pamflet yang tadi saya bilang ini jadi bisa klik disini nanti download aja nah ini pamflet scholarshipnya bisa di klik langsung disini english yang pdf oke nah ini dia nah ini nah ini isinya lengkap sekali ini ya ini saya coba buka ya konten pertama mereka punya 1-5 bidang yang bisa kita datangi sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan umur kita gitu ini dia menjelaskan disini tentang max scholarship yang pertama nah ini tadi ini apa nih equal international student office in your school about details S nya apa tadi law school ini F nya foundation ya oke kemudian disini ada pertama javre max scholarship semua beasiswa di Jepang adanya disini jadi teman-teman silahkan buka saja cari sesuai dengan bidangnya saya dia tadi mengelompokkan mengelompokkan beasiswa berdasarkan dua hal yang pertama adalah negara kita Indonesia kemudian Asia nah ini Indonesia The Asahi Class Foundation Indonesia ini yang strip-strip ini semuanya bisa artinya ASEAN Foundation Internship Exchange ini SGH Foundation under 2030 gitu ya nah ini silahkan buka disini ini ada 12 ini halaman 12 ya sekarang ini ada sekitar berapa nih 38 halaman isinya beasiswa semua ini ini kalau mau nanti saya share yang paling populer itu beasiswa ini populer ini Max Scholarship Japanese Government ini paling populer kemudian yang kedua itu ada Scholarship by Jaso tapi ini ada kualifikasinya oke ini ini sesuai dengan local government dimana kita sekolah kita Ami City dan umumnya ini di-apply setelah kita berada disini jadi kita sudah masuk ke sekolah kemudian kita apply local government kemudian yang keempat ini Private Foundation nah ini Asahi Glass Foundation ini cukup terkenal juga di kalangan pelajar kita nah yang paling spesial itu ada lagi ini dia ini aja sampai berapa nih yang private ini sampai 60 61 65 70 80 81 masih ada sampai 86 beasiswa coba bayangin banyak sekali kan nah ini yang paling popular Impact Scholarship Foundation untuk khusus orang Indonesia bidang natural science prestigious university 160 ribu itu sekitar 16 juta 17 juta per bulan itu sesuanya sebesar itu teman-teman punya kesempatan yang besar yang sama semua masyarakat Indonesia silahkan cari insyaallah begitu jadi nanti saya share disini aja ya silahkan mungkin mau bertanya mohon izin bapak dan teman-teman kita langsung saja kepada pemateri kedua untuk sesi tanya jawabnya kita buka di sesi akhir kita langsung saja kepada pemateri kedua yaitu saudara Andika Janwardi sebagai penerima dan siswa foundation baik teman-teman semua untuk peserta kali ini Alhamdulillah bertambah menjadi 47 peserta ada dari Universitas Borneo Tarakan ada dari ITB Jakarta ada dari ITB Bogor dan ada dari Universitas Brawijaya serta ada dari Universitas Negeri Padang nah Masya Allah nih teman-teman semua saya harap teman-teman lebih semangat lagi ya terkait webinar kita pada malam hari ini kepada pemateri kedua yaitu saudara Andika Janwardi saya persilahkan untuk memafarkan materinya oke baik terima kasih untuk dan juga terima kasih ya Pak Igra sudah bersama kita tadi di awal kurang lebih sejaman untuk sharing kemudian juga tadi berbagi informasi kemudian pokoknya seru banget deh dari awal tadi dan mungkin sembari mungkin izin teman-teman dari Divisi Akademik Bantu untuk share screen saya saya mengucapkan terima kasih banyak nih untuk para audiens ya kalau tadi aku lihat juga udah sampai menyentuh angka 60 peserta ya mungkin kendala jaringan juga mungkin akan keluar masuk keluar masuk gitu ya jadi terima kasih banyak ini merupakan inisiasi dari Imam UBT ya tentunya kita sangat berbangga sekali kita bisa bergabung di Imam dan juga terbuka untuk seluruh masyarakat di Indonesia khususnya kenapa? karena kita disini ada yang tadi aku dengar juga ada dari Universitas Berawijaya kemudian ada Negeri Padang juga tadi luar biasa kemudian juga ada ITBAD dari Jakarta dan saya juga mengecekkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya dan mungkin saya izin sedikit berbagi cerita kemudian juga tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua dan saya disini khususnya saya pribadi ya mungkin sharing nih apa aja sih yang udah dapat pengalaman tentang nge-play beasiswa dimanapun itu ketolak berapa kali dan bahkan tetap semangat buat nge-play beasiswa teman-teman semua mungkin bisa dilanjut di next slide jadi kenapa sih kita harus menjapatkan beasiswa dan apa sih tujuan kita ini untuk dapetin beasiswa teman-teman semua harus tahu bahwasannya beasiswa ini gak hanya soal dapetin uang kemudian ikutin kegiatan kapasiti building gak seperti itu jadi banyak sekali bentuk-bentuk beasiswa entah dia dalam beasiswa penelitian salah satunya yang sering sekali kelihatan di luar sana kemudian ada beasiswa sharing kelas seperti itu jadi banyak sekali bentuk beasiswa yang bahkan saat ini dengan ada program kampus mereka itu bisa dikonversi teman-teman jadi beasiswanya itu luar biasa sekali banyak sekali dan teman-teman semua harus tahu ini tujuan teman-teman dapat beasiswa apa sih entah itu mau kuliah kesempatan kuliah tanpa keluar biaya karena banyak sekali beasiswa itu meng-cover biaya UKT bahkan juga uang-uang buku teman-teman semua bahkan ada juga nih yang biasanya ngeberiin kita laptop kemudian buku-buku pelajaran dan lain-lain macam gitu teman-teman semua nah terus apa aja sih tujuan kita juga nah kalau aku sih kalau secara khusus ya tujuanku adalah membangun relasi yang positif kenapa karena dengan berbagai teman-teman yang di luar sana dengan sikap yang berbeda pola pikir yang berbeda kemudian dari jurusan yang berbeda saya bisa dapat belajar banyak hal baru dapat bisa sharing knowledge dan juga mungkin bisa memberikan kesempatan juga kalau bahwasannya kita ke tempat mereka ya kita bisa mungkin kita bareng kemudian sharing bareng dan segala macam nah terus ada lagi yang menarik ya teman-teman semua bahwasannya kita itu kalau uang jajan aman deh kalau dapat beasiswa terkhusus kalau beasiswa bantuan hidup ya teman-teman semua kayak kemarin saya sebenarnya dapat dua beasiswa ya teman-teman semua beasiswa yang pertama itu adalah dari Pertamina Foundation itu beasiswa yang ada dalam dapat bantuan hidup afirmasi ya khususnya ya karena UBT itu masuk di afirmasi jadi teman-teman perlu tahu apa ya perlu tahu juga bahwasannya sampai tanggal 23 beasiswa Pertamina Foundation itu masih buka jadi kesempatan mas buat teman-teman semua nih untuk bisa cek segera di Pertamina Foundation .org kemudian juga cek-cek nih di Instagram Imam kenapa karena kita sering-sering banget nih untuk sharing beasiswa beasiswa apalagi dari divisi akademik kita ya di Imam UBT itu sharing tentang apa aja sih beasiswa kemudian apa aja sih informasi-informasi akademik yang khususnya bisa membantu teman-teman bersama-sama teman-teman semua nah selanjutnya teman-teman semua kita juga saya juga itu mendapatkan dari beasiswa pengembangan diri di universitas eh nggak universitas deh di Paragon ya Paragon Corp nah mungkin teman-teman familiar dengan Wardah CAF ya seperti itu nah itu beasiswa yang diberikan kepada saya dimana itu bekerjasama dengan rumah kepemimpinan dan juga rumah kepemimpinan ini juga lagi buka beasiswa batch kedua jadi teman-teman semua banyak sekali sebenarnya beasiswa yang terbuka sebagaimana tadi disampaikan juga sama Pak Egra jadi banyak sekali kesempatan beasiswa itu terbuka untuk teman-teman semua tinggal kita aja nih buat cari-cari informasi-informasi lainnya nah mungkin bisa bantu di slide berikutnya nah apa aja sih yang perlu disiapkan nah kalau tadi kan udah ada nih informasi-informasi beasiswa yang dari Pak Egra nah mungkin saya khusus nih kepada akademik yang di administrasinya nah jadi teman-teman semua ada 5 poin yang saya dapatkan selama saya mengikuti kegiatan-kegiatan pendaftaran beasiswa yang pertama teman-teman semua harus tahu alasan apa sih yang ingin menjadi motivasi teman-teman semua seperti yang tadi disampaikan Pak Egra juga ya bosannya apa sih motivasi teman-teman semua nih untuk mengikuti beasiswa tersebut apa sih yang menjadikan kamu mau ikut beasiswa tersebut apakah untuk mengejar uangnya nggak masalah ya teman-teman semua apakah mengejar uangnya entah itu buat keseharian kita terus juga apakah kita mengejar kegiatan-kegiatannya atau bahkan nama-nama yang luar biasa gitu jadi kayak misalnya wah ini nih dia penerima beasiswa Pertamina oh ini dia beasiswa dari Patagon wah ini nih dia beasiswa dari Gifu gitu nah jadi luar biasa sekali teman-teman semua harus tanamkan motivate untuk teman-teman semua dan dari alasan ini juga banyak sekali beasiswa-beasiswa yang menawarkan atau yayasan company yang menawarkan untuk apa sih motivation letter nah teman-teman semua nah jadi disitulah yang menjadikan kita harus lebih paham bahwasannya saya mendaftar itu untuk apa nah terus selanjutnya adalah komitmen teman-teman harus bangun komitmen sedih ini mungkin kenapa karena misalnya tadi kita mau S2 nih kita udah tau nih informasinya mulai dari sekarang kenapa jadi Imam ini juga sebenarnya secara tidak sah ini menyadarkan teman-teman semua untuk bisa prepare well untuk sekarang jadi bisa entah itu mungkin ada yang dari semester 1 semester 2 atau bahkan yang dari semester 5-6 nah itu udah bisa prepare dari sekarang jadi kita udah bisa tangga-tangga penyelesaian nih apa aja yang perlu ditanamkan apa aja yang perlu dipersiapkan kemudian tinggal tinggal kita bikinin deh untuk round-round-round kegiatan kita ya seperti itu teman-teman semua nah selanjutnya teman-teman semua kita harus tau bahwasannya komitmen dan motivasi ini perlu kita tanamkan juga ya kenapa karena dari kita menanamkan komitmen kita untuk mengikuti besiswa kita tau mungkin dari secara tadi ya mungkin dari lingkar segitiga tadi itu apakah kita mau ke besiswanya dulu apakah kita mau ke kampusnya dulu itu harus teman-teman ketahui sedini mungkin jadi teman-teman ada gambaran nih oh aku mau daftar besiswa untuk ini nah seperti itu kemudian data diri nah ini ini yang sering sekali teman-teman saya banyak nanya ya untuk teman-teman semua jadi sebenarnya dari yayasan entah itu dari kompeni ataupun dari yayasan itu biasa menyediakan good book ya atau quit back apa ya kayak pendauman gitu lah untuk teman-teman semua untuk tau apa aja yang perlu dipersiapkan nah jadi teman-teman semua itu jangan malas membaca untuk menyiapkan segala administrasinya kenapa karena itu menjadi kunci utama teman-teman semua untuk dari pengalaman aku nih ya dari semua keseluruhan data diri secara lengkap yang tersaji apa yang diminta dan kita melampirkan itu pasti peluang untuk lolos diseleksi berkasnya tinggi sekali teman-teman semua jadi jangan buat makanya aku bilang tadi well prepared teman-teman semua jadi udah persiapkan sedini mungkin prestasi teman-teman semua apa itu usahakan KTP KK dan segala macam mungkin dipersiapkan dan administrasi administrasi yang mungkin diperlukan baik itu surat keterangan akte kuliah dan segala macam dan itu harus sedini mungkin teman-teman persiapkan nah jadi itu sebagai tips and trick ya mungkin jadi sedini mungkin dipersiapkan entah itu H-7 atau bahkan pas langsung buka pendaftaran kita lihat nih apa aja yang diperlukan data-datanya nah selanjutnya adalah konsentrasi jadi seringkali nih pihak-pihak yayasan ataupun pihak-pihak yang mengadakan beasiswa akan mengecek nih akun calon penilai beasiswa dan bahkan keaktifan dan dilihat dari keaktifan tersebut kadang langsung bisa nih diloloskan teman-teman semua untuk masuk ke seleksi berkas seperti itu teman-teman semua jadi biasanya di beberapa kali beberapa tahapan yang saya lihat yayasan itu ataupun company itu melihat CV teman-teman semua salah satunya terus motivation letternya apa yang menjadi alasan serta komitmen teman-teman semua serta apa yang ingin menjadi harapan teman-teman semua saat menerima besiswa tersebut dan yang terakhir adalah kita harus sudah berusaha semaksimal mungkin ya tentunya kita harus berserah diri ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebagaimana kita mungkin menjadwalkan kita bikin plan yang matang dan segala macam tapi kalau belum ada rezekinya bahkan belum diberikan kesempatan untuk itu ya kita tidak bisa apa-apa kita hanya bisa tawakal ya teman-teman semua mungkin bisa dilanjut ke next slide ya nah jadi salah satu hal yang memberikan semangat itu adalah keyakinan bahwa kita itu hidup di atas kendak Allah di atas segalanya dan yang menjadikan kita berubah bisa jadi karena diri kita sulit untuk mengenali sang pencipta dan apa tujuan hidup kita nah jadi teman-teman semua harus bangun sedini mungkin semangat teman-teman semua untuk bisa nih ngeplay besiswa entah itu besiswa apapun kadang nih ya kalau dari pengalaman aku pengalaman saya itu ya mungkin Bapak Ibu juga dan teman-teman sekalian saya biasa besiswa yang bahkan tidak melampirkan Universitas Borneo Tarakan tapi bisa masuk gitu atau bisa daftar saya coba daftar entah dia itu mitra ataupun tidak mitra ya saya coba daftar aja kenapa? karena mungkin saja kesempatan yang 0,00001% itu menjadi sebuah peluang untuk membuka gerbang yang baru seperti itu teman-teman semua jadi bisa memungkinkan bahwasannya saat kita mendaftarkan oh terkenal nih Universitas Borneo Tarakan ternyata banyak sekali ini yang daftar nah mana tahu kita harus bermitra seperti itu bagaimana tadi diinformasikan juga ya dari Pak Egra ya bahwasannya banyak sekali kampus-kampus itu bermitra nah juga banyak sekali tadi kesempatan untuk bermitra dengan penerima besiswa ataupun penilanggara besiswa jadi teman-teman semua jangan patah semangat dan terus jalani hidup teman-teman dengan semangat yang tinggi nah mungkin kalau dari aku segitu ya teman-teman semua mungkin oh iya aku mungkin izin saya izin share screen untuk beberapa informasi besiswa nih teman-teman semua yang biasanya saya dapatkan dan biasa saya lakukan gitu ya teman-teman semua nah jadi ini ada salah satu platform ya teman-teman semua platform ini saya gunakan untuk ngereschedule ataupun ngejadualin besiswa-besiswa apa aja sih yang lagi buka kemudian apa aja sih siapkan gitu ya teman-teman semua nah jadi teman-teman semua nih salah satu aplikasinya ataupun websitenya yaitu luarkampus.id jadi lumayan lengkap sekali dia terbuka dari bulan Februari Maret April Mei sampai bulan Desember dan biasanya update nih teman-teman semua nah jadi teman-teman semua bisa nih lihat kalau tadi kan udah diinvokan nih yang di Jepang banyak sekali peluangnya nah disini juga udah banyak sekali informasi-informasi nah jadi teman-teman semua bisa juga nih buat cek di luarkampus.id underscore scholarship nah jadi disini tuh udah banyak sekali ya teman-teman semua kayak misalnya ini besiswa pendidikan kemudian cendikia muda kemudian ini ada juga yang dari S2 dan S3 nah jadi teman-teman bisa cek banyak disini filter juga bisa jadi mungkin teman-teman semua ada adik gitu ya mungkin mau daftar SD SMP mau daftar SMP dan SMA mungkin bisa dicek juga nih disini bahwasannya ini memang terbuka untuk umum ya teman-teman semua dan juga kalau basicnya di besiswa kalender aja ya mungkin terbuka untuk umum gratis tapi kalau misalnya masuk ke dalam platformnya mungkin berbayar ya teman-teman semua tapi gak apa-apa kita investasi Rp79.000 untuk akses selamanya ya teman-teman semua jadi mungkin kalau dari aku seperti itu ya teman-teman semua jadi tetap semangat besiswa terbuka untuk teman-teman semua dan tadi aku informasikan juga bahwasannya kalau dari besiswa aku itu dari Pertamina Foundation itu lagi buka nih teman-teman semua sampai tanggal 23 Februari 2024 jadi teman-teman semua masih dan mungkin kalau mau bertanya ke saya ataupun ke teman-teman imam bisa banget ya teman-teman semua jadi di imam juga kita ada penerima besiswa Pertamina Foundation juga kayak Nur Hasanah ya Nuhan jadi banyak sekali penerima besiswa di imam sebenarnya yang kita mungkin gak tau nih teman-teman semua dan mungkin bisa teman-teman prepare dari sekarang siapkan data diri teman-teman semua dokumentasi-dokumentasi kemudian juga berbagai persyaratan-persyaratan yang mungkin prepare dari sekarang untuk entah di S2 ataupun di S3 di masa yang mendatang nah mungkin dari aku sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada baik terima kasih kepada Saudara Andika atas materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman materi kali ini membahas terkait sukses realisasi siswa dalam dan luar negeri dan hal-hal yang perlu disiapkan sebelum menerobtar beasiswa baik mohon izin pemateri Bapak Saat Egra dan Saudara Andika Janwardi saat ini kita berada di sesi tanya-jawab bagi teman-teman semua yang ingin bertanya silahkan raise hand atau chat di kolom komentar nanti bisa saya batasi 4 penanya dan sebutkan nama pertanyaan dan ditujukan kepada siapa terima kasih oh iya izin nih moderator mungkin kira-kira bisa gak ya pembicaranya juga menanyakan kenapa karena tadi so excited sekali ya dengan penyampaian dari Pak Ege juga jadi mungkin saya mungkin bantu membuka nih mana tau teman-teman malu gitu untuk bertanya ya kepada pemateri-pemateri nah mungkin justru tadi saya biasa sekali ya tertarik dengan mungkin tadi nanti ada pertemuan enggak pak gitu ya jadi sebenarnya ini juga tadi luar biasa sekali inspiring sekali ya dari kisah-kisah Pak Ege juga nah mungkin saya sedikit bertanya nih dan mungkin memacu teman-teman semua untuk bertanya juga ya entah dari ke Pak Ege ataupun ke saya kenapa karena juga kita tau bahasanya kita bertanya karena kita tidak tau bukan karena kita malas ya teman-teman semua jadi mungkin saya izin bertanya kepada Pak Ege yang mungkin kalau diperkenankan sama moderator nah Pak Ege kira-kira nih untuk pengalaman Pak Ege ya disana itu kan kalau dari yang kita lihat pun secara umum sudah diketahui bahasanya sulit sekali untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa Islam ataupun bahkan yang dari luar Jepang ataupun yang khususnya di Indonesia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar nah kira-kira nih kalau dari pengalaman Pak Ege itu apa aja sih yang menjadi kesulitan saat berinteraksi dan juga mungkin apa aja sih yang menjadi tantangan mungkin selama berkuliah disana nih Pak Ege mungkin seperti itu sih kalau dari saya terima kasih mas Andika ini pertanyaan bagus sekali jadi ini sebentar ini saya bersin sebentar ya ini mau bersin tapi gak jadi ya jadi pertanyaan bagus banget nih mas Andika mungkin ini juga buat teman-teman yang juga ketika nanti akhirnya mendapatkan biswa di Jepang itu saya ketika S2 saya mempelajari gitu tingkah lakuk kemudian kebiasaan ketika ada orang muslim beraktifitas di Jepang nah kemudian ada tiga hal yang mungkin harus kita jaga yang pertama adalah makanan makanan pekerjaan pertemanan nah ini kalau misalkan pertanyaan tadi Mas Andika masuk di pertemanan nah saya mempelajari orang Jepang ini ketika dia memiliki komitmen dia akan memiliki komitmen itu dan tidak berubah gitu nah kita sebagai orang Islam harus memiliki komitmen itu pertama komitmen tentang ibadah sholat itu harus dijaga kita gak bisa hari ini sholat besok gak sholat itu gak bisa itu kita harus komitmen karena dia akan melihat kita adalah orang yang tidak konsisten dari sholat itu itu yang pertama jadi ketika kita ada ini kasus kampus ya pertama kasus kampus ketika kita ada kegiatan yang bertabrakan dengan waktu sholat kita sampaikan sama sensei sensei saya izin untuk 10 menit 15 menit bisa keluar sholat dia akan sangat tolerir sekali dia akan berikan waktu itu dia gak akan bilang oh gak usah kamu gak usah sholat dia gak akan bilang itu kecuali kita yang setengah-setengah hari ini kita sholat izin besok kita gak sholat dia akan lihat itu bahkan saya satu lihat itu ada dua satu orang Jawa WNS namanya Mbak Oki dia bilang dia ditanya sama teman Jepang oke kamu kok gak sholat itu Egram lagi pergi sholat kan dia gak tau kalau wanita itu ada mens ya ada datang bulan gitu ya akhirnya baru teman itu menyampaikan bahwa kalau di kami yang perempuan ketika datang bulan itu gak 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 boleh sholat gitu nah artinya apa dia akan bertanya gitu ketika kita konsisten dia akan percaya kita tapi ketika kita gak konsisten dia akan melihat kita semuanya berada disana gitu wah ini janjangan orang ini besok begini begini lagi besok berubah lagi begitu juga ketika ada nomikai nomikai itu kegiatan minum-minum bir gitu minuman mabuk-mabuan gitu lah itu hal yang biasa di Jepang tapi bagi kita orang Islam kita gak biasa tentang itu kan bahkan sejak awal pertama kali saya sudah bilang saya tidak bisa ikut nomikai karena saya dilarang minum alkohol gitu siapa yang ngelarang Al-Quran yang ngelarang gitu kan begitu juga tentang babi dia bilang kalau babi gimana kalau babi itu dimasaknya geni sampai bersih gimana kan gak ada cacing pitanya bukan soal itu gitu tapi kita di Islam itu punya buku panduan seperti halnya komputer itu dia punya buku panduan dalam mengoperasikan komputer begitu juga handphone dia punya buku panduan di dalam kotaknya untuk mengoperasikan handphone nah manusia pun demikian untuk mengoperasikannya ada namanya Al-Quran sebagai buku panduannya ada batasan-batasan yang kita tidak bisa lampaui nah itu yang harus kita jelaskan meskipun mereka tidak tahu tentang atau tidak tidak mengikuti kita dalam Islam tapi paling tidak kita menyampaikan itu nah itu yang tujuan saya awalnya untuk sekolah di Jepang jadi nilai saya dakwah jadi ya dakwahnya disana aja gitu ketika kita perilaku mencaribankan seorang Islam orang Muslim kemudian ketika kita sholat waktunya tepat gitu kan kemudian akhlak yang baik kalau misalkan salahnya minta maaf kalau misalkan benar ya bersyukur gitu lah kurang lebih nah makanya interaksi kita disana dan ketika kita sejauh ini saya gak punya masalah tentang perilaku apa ya masalah dengan orang Jepang tentang perilaku jadi mereka sangat welcome sekali tentang Islam hanya saja kebanyakan yang kita itu takut ah ini orang Jepang dia gak gak bisa kita begini kita gak bisa begini sebenarnya enggak mereka itu sebenarnya sangat tolerir sekali sama kita cuman kita banyak yang takut menganggap bahwa Jepang ini kaku kemudian Jepang ini keras sebenarnya gak gak juga saya pernah satu kali ini jarang dilakukan sama orang ketika saya ada seminar dan saya jadi moderator justru saya izin keluar untuk apa untuk sholat dan CC itu ngizinkan dan ini gak pernah dilakukan sama saya jarang dengar ada teman saya cerita saya keluar untuk sholat karena waktu saya jadi moderator saya keluar itu jarang karena kebanyakan mereka akan menunda sholatnya kita disini sholat jam 5 jam 5 maghrib jam 5 nah itu jam mulainya seminar di kelas saya di lab saya tapi waktu itu saya izin sholat dan itu saya sangat senang sekali saya berdoa semoga dia dapat hidangnya nah itu jadi kita jangan takut untuk mengasalkan Islam dalam kehidupan ini apalagi di Indonesia ya itu kan justru di Jepang ini kita jauh lebih struggle ya semoga dengan kesusahan yang kita hadapi disini untuk menegakkan Islam bisa mendapat pahala yang lebih besar lah dibanding yang biasa-biasa sudah menjalankannya jadi saya menyarankan teman-teman yang dari imam mau datang ke Jepang dengan niat belajar awali niat itu dengan niat dakwah membesarkan agama Allah di negeri Satura begitu Andika semoga Andika bisa datang ke Jepang juga untuk sekolah S2 baik terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat luar biasa bagaimana Saudara Andika atas jawaban yang telah Bapak berikan aman terima kasih Pak Igra iya mohon izin Bapak ini ada pertanyaan satu lagi iya boleh Muhammad Rijal terkait apakah susah agar bisa lolos beasiswa luar negeri ini Pak terutama di Jepang dan apakah hanya PPI Jepang saja yang tersedia untuk beasiswa ke Jepang ini tuh Pak pertanyaannya iya terima kasih ini suara saya cukup terdengar ya iya Pak terlalu iya jadi terima kasih Mas Rizal jadi Mas Rizal untuk PPI Persatuan Pelajar Indonesia itu tidak menyediakan beasiswa kita hanya sebagai jembatan dari pelajar-pelajar yang mengetahui informasi beasiswa kita sampaikan melalui website atau media sosial yang lain kemudian itu bisa dikonsumsi oleh semuanya masyarakat Indonesia atau masyarakat luar yang ingin mencari beasiswa jadi kita hanya sebagai penjembatan saja termasuk yang di website PPI GIFU tadi itu itu hanya jembatan menginformasikan bahwa ada beasiswa demikian karena biasanya informasi itu tertutup bukan karena untuk order orang dalam tapi memang itu aksesnya terbatas untuk hanya mahasiswa untuk banyak kampus yang ada MOU-nya jadi informasi sangat terbatas nah makanya kita membuka informasi itu untuk masyarakat atau pelajar-pelajar yang berada di kampus-kampus itu nah yang menyediakan beasiswa itu di Jepang ada tiga sektor pertama itu pemerintah yang kedua itu lembaga itu lembaga private yayasan dan lain-lain termasuk yayasan internasional nasional nasional mereka terus yang ketiga itu perusahaan itu penyedia beasiswa dan dia bervariatif sesuai dengan tijuan dari lembaga atau organisasi tersebut gitu ada yang minta hanya khusus bidang ini karena memang perusahaannya penelitiannya di bidang sana misalkan gitu misalkan apa namanya tadi yang beasiswa bahasin tadi karena memang permasalahan yang ingin mereka selesaikan adalah tentang sungai-sungai atau aliran sungai yang berada di wilayah South East Asia atau bahasa Indonesia apa tuh South East Asia Asia Tenggara gitu itu yang ingin mereka tuju jadi penyedia beasiswanya tadi kita hanya penyembatan dan bersyukurnya Jepang itu punya jasso tadi atau study in Japan dia merangkum itu dalam satu paket kita beruntungnya disana jadi kita gak perlu cari satu-satu cari ini satu ini cari satu kita cukup download template tadi kemudian kita buka baru kita kejar sesuai dengan kebutuhan kita atau yang kita mampu untuk mencapai requirement karena ada disitu batasan 35 tahun kita masih bisa mendaftar yang di atas 35 tahun masih bisa tapi beasiswanya terbatas ada beberapa saja gitu nah ini kita sangat beruntung di Jepang punya punya apa namanya rangkuman itu semoga nanti di Indonesia ada juga gitu karena Indonesia itu sebenarnya ada beasiswa Astra ada beasiswa apa gitu saya dulu di kampus S1 itu dapat beasiswa Astra selain dapat TPA ya apa namanya PPA kayak mahasiswa prestasi akademik gitu kan ada tuh biasanya nah itu ada beasiswa itu sebenarnya gitu itu mas result gimana ada kurang gak kira-kira terima kasih atas penyampaian yang Bapak sampaikan bagaimana nih saudara Ejel terkait yang telah Bapak sampaikan apakah sudah jelas tadi tadi saya ada kirim tuh filenya silahkan dibuka tadi nah ini tadi Saprudin ya saya bacakan ya Mbak Nur dari Fahrul nama saya Fahrul tapi judul namanya Saprudin gimana saya ingin tanya kalau beasiswa orang negeri namun kalian bahasa kurang begitu apakah beasiswa menjadikan pelatihan bahasa ya tapi itu biasanya untuk beasiswa-beasiswa yang high class jadi mereka menyediakan kelas gratis tapi kalau di GIFU khususnya tempat saya itu ada disediakan kelasnya tapi bukan bukan maksudnya disediakan untuk semua untuk semua pelajar yang ada di kampus GIFU jadi siapa yang terdaftar sebagai mahasiswa di GIFU bisa mendaftar kelas itu dan itu masuk kelas kurang lebih 18 pertemuan justru eh lebih ya kurang lebih 18 pertemuan atau lebih terlupa saya karena saya ikuti kelas itu bagus sekali kelasnya bertahap menaik kelas naik kelasnya cuman waktu kita banyak habis karena saya S3 jadi saya harus riset dan laporan setiap bulan jadi makan waktu juga itu kelas bahasa Jepang itu dari jam 8.45 sampai jam 10.15 saya harus belajar bahasa Jepang kemudian begitu balik ke laboratori udah capek jadi saya ikut cukup 100 peser saja kemudian saya berhenti belajar rasa Jepang minimal saya tahu tanya ini harganya berapa 5 seng korewa ikura desuka ya kueng desuka hai atau si kaimasu gitu lah kadang lebih penting kita tahu bahwa ini harga berapa dapat diskon ini cukup sampai di sana ketika kita tanya kayak gini 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 gitu-gitu cukup makanya ini saya agak kurang dapat informasi ilmu dari orang Jepang ini karena bahasa Jepangnya kurang tapi itu Mas Farul tersedia ketika kita sudah masuk tapi nanti akan ada kelas bahasa Jepang di setiap kampus itu ada khususnya di tempat saya Gifu ada ya atau tempat yang lain gitu kemudian kalau kurang bahasa Inggris nah ini yang tidak tersedia kalau kurang bahasa Jepang bisa kalau kurang bahasa Inggris kayaknya gak tersedia saya waktu S1 lulus saya langsung pergi ke Pare karena alas saran dari dosen saya dari Profesor Irawan namanya beli menyarankan saya untuk sekolah belajar di Pare saya ambil satu bulan untuk kelas Tufel karena untuk ngejar yang tadi beasiswa dari Ibu Alin tadi saya kejar tapi ternyata sampe nya 500 aja gak lebih satu bulan kemudian begitu yang kedua S3 saya belajar lagi ke Omni English namanya Omni English dari Jogja saya ikut online itu pendirinya namanya Prasojo saya panggilnya Mas Jojo jadi saya ikut kelas sama beliau belajar bahasa Inggris yang sederhana tentang grammar untuk mengingatkan kembali tentang bahasa Inggris Alhamdulillah cukup terbantukan dengan ikut kelas sama beliau jadi itu saya waktu itu bayar kurang lebih berapa lupa saya 500 atau 300 ribu gitu tapi cukup intens belajar jadi untuk bahasa Inggris kita mandiri tapi untuk bahasa Jepang kita ada disediakan di kampusnya kalau Max yang G2G itu mereka disediakan kelas bahasa Inggris 6 bulan 1 semester di KBRI jadi di di kursus dulu gitu jadi begitu sampai di Jepang udah casus-casus bahasa Jepang Suma Seng Suma Seng Ohayo Konichiwa Ohayo di mana? Ohayo di Bengkok gitu lah orang-orang ya sini lagi ada Mas Ganang Utara lingkus ya ini saya kasih menjawab ya Mbak ya ini yang dari Mas Ganang ini saya sebenarnya sangat menghancurkan teman-teman sekolah S1 itu di Indonesia saya sangat menghancurkan cuman kalau teman-teman ingin sekolah S1 di Jepang juga gak masalah bagus aja seperti bangan saya yang pertama di Jepang itu untuk organisasi apa kita kan di S1 itu belajar tentang pengembangan apa pengembangan diri ya nah di Jepang itu pengembangan diri tentang organisasi kurang saya melihatnya justru mereka semester mereka itu banyaknya itu aktivitasnya cuman di lab di lab kemudian kelas begitu kelas selesai pulang ya kayak gitu aja gitu ada organisasi tapi gak banyak yang terlibat di mahasiswa itu beda sama Indonesia saya melihatnya Indonesia ini pergerakannya luar biasa gitu bayangin tuh ada berapa organisasi besar di Indonesia gitu kan kemudian rata-rata apa rata-rata organisasi-organisasi kemahasiswaannya itu umurnya panjang kalau disini jarang kita lihat orang demo kan atau misalkan kumpul-kumpul di pinggir jalan pakai bendera itu gak pernah saya lihat gitu nah pengembangan diri di Indonesia itu jauh lebih baik saya lihat gitu begitu kita sudah siap untuk berinteraksi dengan masyarakat dunia berangkat S2 kemana aja gak harus ke Jepang kemana aja Malaysia kah agar kita melihat dunia gitu Andi Sosodan tuh sering bilang gitu kita ini adalah tiga tipe masyarakat gitu masyarakat atas daerah kita negara kita dan yang terakhir adalah masyarakat dunia gitu jadi kalau sebut beasiswa S1 itu ada ada cuman ya kalau kita bandingkan dengan pendidikan di Indonesia S1 saya pikir Indonesia gak kalah lah sama S1 Jepang S1 Jepang sama Indonesia Indonesia gak kalah gitu tapi untuk pengembangan keilmuan untuk S2 saya sangat menganjurkan untuk sekolah di luar negeri sangat-sangat menganjurkan karena pengembangannya jauh lebih baik saya melihat itu gitu karena S2 di Indonesia saya melihatnya agak susah apa namanya agak susah lulus gitu ya ada yang susah lulus saya melihat ada teman saya stres sampai lulus gitu kemudian sebenarnya gak kalah juga S2 di Indonesia untuk soal ilmu tapi saya melihatnya pengalamannya lebih banyak kalau di luar negeri gitu karena kita melihat masyarakat dunia ini beragam sekali gitu dan kita akan melihat Indonesia dari jauh itu akan lebih indah single-nya gitu S2 di luar negeri di dalam negeri bagus aja cuman atmosfernya berbeda atmosfernya aja yang beda tapi kalau di dalam negeri kemudian pikirannya dunia gak masalah itu akan lebih indah juga gitu jadi lebih motivasi untuk datang bukan hanya ke Jepang tapi ke berbagai negara gitu mas Ganeng ada besoknya tapi saya sangat menganjurkan waktu mas Ganeng S1 di luar negeri apalagi di Pulau Jawa tapi kampusnya yang bergensi juga jangan apa-apa yang gak bergensi tapi aktif di pengembangan diri itu akan sangat bermanfaat untuk mas Ganeng di masa depan gitu ini contohnya misalkan Andika nih Andika hari ini tidak kuliah di Jawa memang tapi pengembangan dirinya bagus masuk ke Imam UBT dapat beasiswa nah pengembangan diri ini penting banget untuk S1 karena di masa depan Andi Soswedan itu kadang bilang IPK itu akan mengantarkan kamu pada interview gitu tapi kemampuan dalam organisasi itu akan mengantarkan kamu dalam masuk bekerja gitu jadi orang pintar itu akan banyak pasti IPK tinggi gak susah untuk didapatkan sekarang tapi cara penyampaian kepandaian dalam komunikasi pilihan kata dalam menyampaikan itu hanya tidak didapat dari berorganisasi gitu di kelas-kelas kita akan dilatih untuk mengasah kritis kita sampai pada ada pertanyaan anak-anak dalam hati dosennya nah ini pasti gak ada pertanyaan tapi di organisasi kita dipaksa gitu dan itu banyak ada di kelas-kelas organisasi yang banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia jadi saya dulu S1 organisasi saya macam-macam gitu saya ikut BEM internal BEM kampus BEM kampus bahkan saya semester 2 pas semester 3 gitu itu udah masuk BEM saya BEM kampus meskipun gak jadi ketua tapi cukup mengambil peran gitu kemudian ikut BEM universitas meskipun gak kayak mas siapa tuh mas Muamar ya sekarang BEMUBT ya mas Muamar tapi saya jadi bagian dari BEMUBT begitu juga dengan external saya di external itu di kehiburan mahasiswa Islam kemudian di koalisi pemuda hijau Indonesia saya salah satu pendiri koalisi pemuda Indonesia di Kalimantan Timur karena saya kuliah di Samarinda Mullah Warman dan pengalaman-pengalaman itu hari ini sangat saya rasakan dampaknya gitu dalam aktivitas organisasi tidak hanya tadi tadi yang Mas Andika bilang ada relasi networking kemudian apa namanya kemampuan dalam sosial interacting gitu kan bagaimana kita berkomunikasi kurang lebih gitu lah saya sangat senang ada mahasiswa yang mau berorganisasi karena itu adalah bekal kita di masyarakat Assalamualaikum Oh iya ada ini dari Mayangsari Mbak Nur ini di Mayangsari saya ngajukan beasiswa itu saya perlu ngajukan ke kampus-kampus Indonesia melalui LPDP dan tidak diterima saya memang waktu itu saya melihatnya ada memang minus saya tadi sama kayak si Andika ini Mas Andika Mas Andika saya juga trial dan error kirim kira-kira keterima ya kirim kalau gak keterima ya gak apa-apa kirim-kirim aja kemudian ke Kyushu itu ada namanya Shimizu Sensei itu orang hebat di bidang natural product itu high indexnya mungkin udah puluhan ratusan karena publikasinya sampai 500 publikasi jadi banyak sekali publikasinya nah itu saya ngajukan ke sana gagal juga saya dapet LOE dari dia dapet LOE tapi saya kemudian masukkan ke LPDP LPDP nolak saya lupa waktu itu gara-gara apa kayaknya basis saya kayak basing kerasnya gak cukup waktu itu tapi ingat yang penting disini adalah prosesnya teman-teman saya menganjurkan jangan curang jangan curang saya terbesit waktu itu ini kayaknya bisa nih saya curang nih saya akalin bisa nih tapi syukurnya Allah selamatkan saya saya gak ambil jalan curang itu tapi memang akhirnya Allah berikan jalan yang lain sebenarnya jalan-jalan curang itu kalau niatnya jahat pasti ada jalan tapi securang-curangnya kita pasti akan terbuka kecurangan itu nah saya gak bilang tentang pemilu hari ini tapi kecurangan itu pasti akan kalah dengan kebaikan pasti sudah itu nah makanya saya tidak mengambil jalan curang itu tapi saya jalan yang biasa-biasa saja nah makanya ini saya membocorkan ya jadi saya daftar biasiswa kesini itu bahasa Inggris saya gak sampai 500 S1 S1 saya sampai S1 ke S2 saya sampai 500 tapi S3 ini saya gak sampai mungkin teman-teman lab bahasa itu tahu lab bahasa itu tahu bahwa bahasa Inggris saya itu di bawah 450 begitu saya tes yang internasional yang di online tapi internasional dari IELTS gitu eh sorry dari IBT itu saya gak sampai 450 makanya saya bilang di Jepang ini dia gak harus apa gak harus bahasa Inggris sampai 400 500 gak harus cuman kampus-kampus itu membatasi untuk mengfilter gitu nah beruntungnya saya yang daftar waktu itu gak ada yang daftar kali ya sorry itu kan undangan ya saya-sia yang undang saya jadi memang ya berapapun nilainya yang penting ada dokumen bahwa menunjukkan kamu punya bahasa kemampuan berapa ya udah cukup gitu nah kalau di kampus-kampus yang tadi kayak WNP Andalas itu kan disleksi ya karena untuk mengfilter orang yang ingin bisa masuk ya harus pakai angka itu akhirnya gitu tapi kalau misalkan daftar kemudian gak ada yang daftar selain kamu pasti kamu terima juga gitu karena Jepang gak mempercayaratkan jumlahnya gitu saya gagal mungkin gak tau berapa banyak ya tapi saya mencoba untuk tidak takut gagal mencoba tidak takut gagal emang saya takut gagal juga gitu tapi saya mencoba untuk tidak takut gagal tapi alhamdulillah memang akhirnya jalan yang berbeda yang akhirnya saya dapatkan kan itu semua saya ngajukan ya saya ngajukan ke LPDP saya ngajukan ke sini saya ngajukan ke sini gak ada yang diterima eh ada undangan dari Sensei eh kira kamu mau sekolah gak gitu kan tapi momen momen sekolah itu saya bilang begini Sensei saya ada sampel bagus eh Sensei nya tanya eh kira kamu punya sampel ini gak ini kan hasilnya bagus kata gitu kan saya bilang iya saya punya tapi bisa gak sampel ini buat saya bisa sekolah S3 saya bilang gitu sama Sensei Mas Sensei bilang oh yaudah nanti sebentar saya carikan dia bilang gitu jadi ya saya bersyukur juga gitu jalannya memang setiap kita punya jalan masing-masing Allah akan menunjukkan jalan itu gitu meskipun itu jauh kalau emang rejeki dia akan dekat tapi kalau belum rejeki meskipun saya makan itu sudah di dalam di dalam mulut pasti akan keluar juga gitu tapi ingat mendapatkan rejekinya harus jalan yang baik jalan yang jujur jalan yang diridui sama Allah subhanahu wa ta'ala karena itu akan membawa keberkahan nah yang sekali ini kampusnya dimana mau bidangnya apa kira-kira saya seringkali menyarankan teman-teman untuk cari beasiswa yang agak jalan berbeda itu salah satunya caranya adalah dengan mendekati dosen-dosen yang ada yang pernah lulus di luar negeri gitu karena biasanya dia punya kepercayaan dan kepercayaan itu dipegang sama senseinya atau sama dosennya negara asal nah kalau misalkan dia mau kalau teman-teman mau sedikit struggle sampaikan sama senseinya saya akan datang nanti saya bisa cari beasiswa di sana atau misalkan saya izinkan saya untuk part-time job kayak gitu-gitu gitu tapi sensei itu pasti dia akan kasihan dia akan menyediakan dua peluangnya yang pertama adalah research assistant research assistant itu biasanya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa internasional yang gak punya biaya hidup itu sebesar 3 juta biasanya research assistant atau yang kedua itu apa ya sensei itu apa ya sensei kedua itu rasanya ada program khusus gitu kalau di tempat kami itu namanya dulu namanya English program itu 3 jutaan juga 3-4 jutaan lah gitu nah jadi bisa dapat dua itu jadi dikumpulkan jadi 6 juta tapi mungkin ada juga ada 1 juta salah satunya aja 3 juta sisanya ditambah melalui part-time job saya menyarankan nanti kalau kamu misalkan masuk sebesar 3 sebesar 4 kemudian punya nilai bagus tanya-tanya sama orang TU biasanya ada beasiswa-beasiswa masuk ke TU penawaran beasiswa saya dulu dekat sama dulu S1 saya dekat sama TU atau WD3 WD3 itu bidang kemahasiswaan karena saya cukup aktif di kampus sebagai organisa tauris gitu kan saya kadang dapat info lebih awal gitu nah jadi kalau ada beasiswa biasanya ditempel kan ditempel nah itu saya ajukan gitu diterima gak keterima urusan belakang yang penting kita berani mengajukan dulu kadang kita tuh takut wah ini kecil nih PKN masukkan karena di masa itu beasiswa saya apa uang bulanan saya 1 juta tahun 2009 itu uang bulanan 1 juta jajannya banyak jadi minus kadangkan jadi ya mau gak mau cari-cari beasiswa gitu tapi anyway saya sangat menganjurkan kawan-kawan untuk berani mencari mau membaca dan mencari kemudian apply 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 aja insyaallah 1-2 kali mungkin ditolak kita gak tau di proposal keberapa itu diterima kita gak tau oke Mbak Nurul kita sudah jam 11 disini terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan terima kasih kepada Pak Tegra dan Saudara Andika Januarti sebagai pemateri webinar beasiswa yang sangat luar biasa pada hari ini terkait tips and trik beasiswa baik teman-teman semua hari ini banyak sekali insight yang kita dapatkan dari kedua pemateri kita pada malam hari ini terkait tips and trik beasiswa dapat disimpulkan bahwa baik beasiswa dalam maupun beasiswa di luar gak hanya tentang uang tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu dari beasiswa tersebut dengan mempunyai dekat yang kuat kita bisa mengembangkan motivasi dari dalam diri kita untuk mencapai hal tersebut masih banyak beasiswa-beasiswa lagi yang sangat luar biasa seperti beasiswa dari luar yaitu beasiswa PPI di Kepul Jepang harapan saya semoga teman-teman lebih bersemangat lagi menjadah-wajadah awali niat itu dengan dakwah terima kasih kepada ibu dan bapak dosen serta teman-teman semua yang dari universitas-universitas Indonesia atas partisipasinya dalam acara webinar beasiswa kita pada malam ini saya Nur Adha Febrianti sebagai moderator memohon maaf apabila ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nurman Terima kasih Ibu Doris Terima kasih Pak Moderator Mbak Nur Mas Adika Ya terima kasih Pak Igra Mungkin foto bersama dulu nih Pak Igra Iya Gimana Bersama nih dulu teman-teman Mohon diaktifkan kameranya semua Oh ada Ustaz Rizky Rizky Rinaldi Siap Siap Ustaz Andri mana Ustaz Andri Pak Norman Bagaimana kabar Pak Norman Alhamdulillah Ijin berbagi nih Pak Dorman sama mahasiswa Siap Terima kasih Pak Igra Ini nanti semua mahasiswa akan berhadapan sama Pak Dorman nih KKN-nya Pak Dorman Mas Ahmad Siap Pak Sudah difotokin Gimana belum Oke Baik Mungkin saya izin ambil alih nih Pak Karena kebetulan saya juga sebagai operatornya ya Jadi Oh iya Mungkin izin teman-teman semua Disini ada dua slide Jadi teman-teman semua bisa tetap bertahan dalam hitungan ketiga ya Jadi entah dia di slide berapapun Tetap gaya yang terbaik dari teman-teman semua terlebih dahulu Mungkin izin saya pandu dalam hitungan tiga Satu Dua Tiga Oke Bisa bertahan teman-teman semua untuk next slide Oke Satu Dua Tiga Oke Mungkin izin nih Pak Pak Egra Kalau biasanya Kalau di imam tuh Siapa yang berbicara Itu yang memberikan gaya nih Pak Namanya ada gaya Khusus nih Untuk Pak Egra Mungkin udah Untuk teman-teman semua Biar kita sama-sama satu Pose nih Gimana Pak Egra Kami ASN tuh sebenarnya Gak boleh Tangan satu Dua tiga Itu gak boleh Tangan satu Satu dua tiga Itu gak boleh di ASN Nah kalau gitu Salam sapa aja Salam sapa Gimana Gini aja ya Salam sapa Oke Salam sapa ya teman-teman semua Nah mungkin Aku izin pandu Ya teman-teman semua Untuk Bisa bertahan Di Posisi yang terbaik Dalam hitungan ketiga Satu Dua Dan tiga Bisa bertahan Untuk next slide Satu Dua Dan tiga Oke Terima kasih Saya kembalikan ke moderatornya Mungkin untuk nutup Oke Kami gak boleh satu Gak boleh dua Jadi gak boleh kami Jadi Susah ya Iya Pak Oke oke Terima kasih Bapak Dan saudara-saudari Sekalian Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Waalaikumsalam Terima kasih Semoga ada webinar-webinar yang lain nanti Di Imam Iya Pak Mungkin bisa study tour nih Anak Imam ke Jepang ya Pak Aduh mantap Sayonara Iya Insya Allah Semoga semoga makin aktif ya Teman-teman ya Amin Terima kasih Pak Astiqomah Astiqomah Turun Teman-teman Berada di jalan dakwah Di jalan kebaikan Dalam menghidupkan dan Apa Memakmurkan masjid Jangan takut Untuk Pertama Jangan takut miskin Jangan takut lapar Itu Pasti Allah udah jamin Apalagi yang ketiga Jangan takut sukses Karena pasti sukses Orang-orang yang Memakmurkan masjid Pasti sukses Tinggal waktunya Berbeda-beda Gitu Tapi istiqomah Untuk memakmurkan masjid Itu harus Pasti Gitu Pasti akan berjaya Cuman waktunya Beda-beda Cukup istiqomah Dan bersabar Saya seringkali Memberitahukan itu Barista Ba itu sabar I-nya itu ikhlas S-nya itu syukur Yang keempatnya itu Tanya itu taubat Jadi sabar Ikhlas Syukur Taubat Kunci kehidupan Ada di empat itu aja Kalau dapat ujian baik Kita syukur Alhamdulillah Ya kan Kalau kita dapat ujian buruk Ya kita bersabar Ya kan Sambil istiqfar Astagfirullah Mungkin banyak dosa kita Ya kan Kemudian kita ikhlas Juga menerimanya Setelah itu kita taubat Mungkin Ada hal dosa Yang kita kerjakan Nah Kita manusia Sering lalai Pasti Tapi Empat itu Sudah rumus kehidupan Yang harus kita jalani Insya Allah Allah akan memberikan Kemudahan Kesuksesan Bagi teman-teman Yang hari ini Memakmurkan masjid Insya Allah Makasih ya semuanya Atas undangannya Semoga Kesehatan buat teman-teman semua Panjang umur Masih muda Penuh dengan Gagasan Pemikiran baru Semangat yang tak pernah Padam Insya Allah Akan membawa Peradaban yang lebih Indah dan Menakjubkan di Maskap UBT Dan khususnya untuk Universitas Burnia Utara Insya Allah Saya izin ya Pak Mut Ya Pak Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Teman-teman semua Sampai berjumpa Alex 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 Mana Alex Marcus mana Marcus 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 Si Toros Mana Si Toros 95% 15% 환 Tahan Tahan привار Teh Hei Marly Where Trahan 亨 repo Man ren 1996 Action Breng デ Hero Sean patrim auer 某 indistinct